Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di channel ini Dan disini kita kedatangan HP PIPO Y02 Dan disini dia sudah Hancur lebur ya guys Kemungkinan ini ketabrak Ataupun di lindas mobil guys Nah, bisa anda lihat nih disini Disini seperti ada Bekas bacokan seperti itu Dan layarnya sudah hancur Lebur guys, dan Dia masih hidup tapi LCD nya Hanya sedikit yang nyala Kemungkinan ini kerusakannya cuman Di LCD nya guys, dan Sekarang coba kita charge Dan dia ngecharge ya guys Ataupun masuk, bisa anda lihat Seperti ini, baterai nya 1% dan PIX ini Kemungkinan hanya kerusakan Di LCD nya saja guys Sudah hancur lebur seperti ini Yang rusak cuman LCD nya saja Oke, langsung saja Kita proses Cek dulu nanti Kita cek dulu bagian mesinnya Kalau cuman LCD nya saja Yang rusak Langsung saja nanti kita Eksekusi dan kita ganti LCD nya guys Oke Langsung saja Kita bongkar dari PIPO Y02 Mudah-mudahan untuk mesinnya Papan PCB untuk mesinnya Tidak kena bacok juga Seperti ini Ya, tampilan dalamnya seperti ini Ini sampai ke dalam juga Kena bacok ya guys Oke, langsung saja kita buka Dan disini dia sudah pernah dibuka Ya guys, karena segelnya ini sudah Terkopek juga Oke, langsung saja kita buka Sampai jumpa Oke, disini kita coba Kita cek untuk mesinnya Disini dia jebol ya guys Tapi Ini tidak mengganggu Untuk jalur Untuk mesin PCB nya Dan disini dia Sedikit gosong ya guys Tapi ini tidak terpengaruh Ataupun tidak ngaruh Karena ini mungkin Dipakainya terlalu kepanasan Ataupun overheat guys Oke Disini kemungkinan hanya Rusak di LCD nya saja Langsung saja Kita ganti LCD nya Dan kita coba pasang LCD baru Sampai jumpa Oke Oke Disini kita proses Untuk melepas LCD Yang rusak Ataupun LCD lamanya Masih kuat sekali lengket Makanya kita harus Menggunakan pemanas Terlebih dahulu Bisa menggunakan Heat gun Ataupun Blower ya guys Disini saya menggunakan Heat gun Terlebih dahulu Oke LCD lama Sudah kita angkat Dan sekarang Coba kita pasang LCD baru Sebelum itu Kita pasang dulu Mesin untuk HP Pipo Y02 Ini guys Oke Mesin sudah terpasang Sekarang kita coba LCD baru Disini saya tadi baru Membeli LCD baru Secara online Dan kita unboxing Terlebih dahulu Ini dia Pastikan kalau membeli LCD baru secara online Kita videokan untuk Unboxing nya guys Dan Kita videokan juga Untuk pengetesan LCD barunya Supaya nanti Ketika kita mendapatkan LCD yang kurang Bagus Kita bisa Complain Dan minta Diretur Oke Oke Ini dia LCD nya Nah Nah langsung saja Kita coba Tapi kita Jangan langsung Membuka Stiker Plastik Dan apapun Yang lengket Pada LCD Ini Nanti Kalau kita Sudah membukanya Berarti Garansi Untuk LCD nya Sudah hangus Nanti Ketika kita Mendapatkan LCD yang kurang Bagus Nanti Tidak bisa Kita Retur Untuk Pengembalian Dana Kita Oke Kita coba Seperti ini Tanpa Menggunakan Lim Dan tanpa Mengguka Stiker Ataupun Segel Yang ada Di HP nya Ataupun Segel Yang ada Di LCD Oke Soket LCD nya Sudah Terpasang Dengan Baik Dan Coba Kita Pasang Baterai Dan Sekarang Coba Kita Hidup Hidup Sampai Kita Tunggu Dia Sampai Ketampilan Menunya Kita Coba Touchscreen Dari LCD Baru Ini Kalau Berjalan Dengan Normal LCD Bagus Semua Langsung Saja Kita Pasang Kita Buka Plastik Kita Buka Segel Dan Langsung Kita Tes Layar Sentunya Kalau Mantap Langsung Saja Kita Lem Oke Disini Saya Pindahkan Oke Sudah Tampil Ke Menu Masih Loading Baterainya Sini Sangat Tipis Tinggal Satu Persen Dan Berjalan Dengan Berjalan Dengan Normal Coba Kita Tekan Satu Aplikasi Lalu Kita Geser Ke Sisi Layar Kalau Dia Tidak Terlepas Berarti LCD Bagus Oke LCD Bagus Dan Sangat Lancar Langsung Saja Kita Pasang LCD Menggunakan LEM T7000 Ini Oke Langsung Saja Kita Pasang LCD Menggunakan LEM LCD Yang LEM T7000 Hum Hum D Oke, langsung saja kita pasang LCD-nya. Kita pastikan LCD-nya terpasang secara presisi. Oke. Oke, langsung saja kita pasang semuanya seperti semula guys. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, semuanya sudah terpasang. Kita pasang, tinggal kita pasang cover dari HP ini saja. Sebelumnya kita lap dulu untuk lensanya. Dan coba kita hidupkan. Hidup dan LCD-nya juga sudah presisi semua. Oke, kita tes sekali lagi kalau sudah normal berarti pembagusan ataupun service untuk HP ini sudah selesai guys. Coba kita tes kamera. Ya, kamera belakang normal, kamera depan juga normal. Oke, kita coba sekali lagi tes LCD. Jadi, kita putar-putar dan tidak lepas. Berarti untuk proses perbaikan dari HP PIPO Y02 ini hanya di LCD-nya saja guys. Oke, like video ini jika anda suka, dislike video ini jika anda tidak suka. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.